cara membersihkan koin kuno perhatikan ini masih kotor 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 sangat kotor sediakan koinnya masukin wadah mau gayung atau apalah ada yang hitam sangat hitam legam masukin dalam satu wadah lalu gunakan prostek prostek pembersih wadah gunakan prostek pembersih wadah banyur supaya kakeum kakeum kerendam semuanya supaya kerendam semuanya secukupnya saja tidak perlu banyak-banyak yang penting kerendam dah kocok-kocok cukup dikocok-kocok terus tunggu beberapa saat 3-5 menit kocok-kocok tunggu sampai 5 menit 2 jika males cukup 2-3 menit saja setelah itu tambahkan air buang ke WC air ini buang ke WC atau ke pembuangan itu bisa mempercepat pembusukan wadah atau bisa melancarkan hambatan di pembuangan air di kamar mandi ya buang ke kamar mandi pembuangan atau ke WC ke WC ini juga bisa membersihkan pinggirannya ya supaya WC-nya tidak hidung dan berbau jadi sisanya juga manfaat tidak terbuang percuma sisanya manfaat basuh sampai bersih disarankan menggunakan sarung tangan karena reaksi kimia daripada mkrostek ini sangat berbahaya terhadap tangan ataupun lingkungan apalagi kalau diminum itu sangat berbahaya hati-hati jangan diminum kita lihat harcil nah ini setengah bersih belum bening setengah bersih selanjutnya sediakan air secukupnya secukupnya sedikit saja tambahkan mama lemon mama lemon dimana ma tambahkan mama lemon mama lemon tambahkan mama lemon mama lemon atau sun leg apa saja boleh tambahkan mama lemon dia di cokotila poho aingah pesenan ini pesenan 40 keping kodol pesona man dah aingah nah secukupnya saja tidak perlu banyak-banyak kocok-kocok dah lalu sediakan kayu pembersih koin ini bisa dibeli di toko online shopee galeri bogor ada di toko online shopee galeri bogor pembersih koin kayu pembersih koin nah simpan dan jangan lupa harus satu satu sisi satu sisi ini gambar kelapa ya semuanya satu sisi tuh seharusnya ini yang agak kecil ya berhubung saya males ngambil kayunya yang ini saja satu sisi semuanya ini kalau gak salah kurang lebih 50 keping kalau males direndamnya cukup satu dikocok-kocoknya cukup 1-2 menit saja lalu kita simpan di tempat khusus pembersih ini yang hitam tadi ya yang hitam tadi lalu sediakan alat cuci piring sediakan tambahkan sabun sunlake yang sudah dicampur air lalu kita gosok perlahan tidak usah pakai tenaga gosok 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 perlahan lahan gak usah pakai tenaga santai saja nah lalu kita setelah digosok gosok seperti ini kita lihat apakah sudah bersih atau belum perhatikan sudah bersih ya sudah bersih tapi ini cuma satu sisi yang sisi belakangnya belum sisi belakangnya ada masih hitam belum sisi belakangnya kita balik kita balik semuanya ada yang masih hitam ya tuh kita balik makanya tadi satu sisi biar tidak ketukar biar tidak pusing nantinya satu sisi garuda dulu atau beringin dulu eh kelapa sawit dulu barulah garuda atau sebaliknya lalu tambahkan lagi air campur mama lemon kita gosok lagi perlahan sesudah digosok baliknya kita basuh lagi pakai air pelan 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 saja kita basuh lagi pakai air nanti pelan pelan saja kita basuh pakai eh lain subhan basuh pakai air perhatikan 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 hasilnya nah itu kita sudah anggap bagus ya jika merasa kurang terus saja digosok digosok lagi jika sudah dirasa merasa bagus udah beres tinggal kita basuh basuh dan ini hasilnya kurang bersih kita lagi anak iya masuk supaya bersih nah hasilnya seperti ini perhatikan baik-baik tidak ada yang hitam lagi orang nah tinggal dikeringkan ya harus sampai kering karena kalau tidak sampai kering kotorannya akan cepat kembali bening sangat-sangat bening sangat-sangat bening demikian tutorial membersihkan koin kuno kali ini semoga bermanfaat untuk link kayu pembersih koin nanti akan saya sertakan di deskripsi terima kasih jangan lupa like atau subscribe wabij assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh